Good People, Jelang Pemilu 2024, untuk mengambil simpati masyarakat di masa ini, sejumlah relawan paslon lakukan berbagai cara demi menarik minat masyarakat. Banyak cara dilakukan oleh relawan dalam mengusung para calon presiden dan calon wakil presidennya agar mendapat perhatian warga. Di Depok Jawa Barat, tradisi ngebur ini diikuti ratusan warga peringgi sawangan. Keseruan terlihat, satu warga baik anak-anak hingga orang tua turun ke Kali untuk menangkap ikan. Tanpa menggunakan alat seperti jaring atau jala pada umumnya, warga saling berebut untuk mendapatkan ikan. Salah satu warga mengaku siap memenangkan pasangan Amin di wilayah tempat tinggalnya. 5 kilang, 5 kilang ikan. Itu boleh ada. Ikan apaan aja? Ada kurame, gila, sama ikan mas. Sulit gak bang? Sulit gak nangkapnya? Gampang, sekembang tenangin Amin. Sementara itu di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Relawan Gibran Center menggelar ajang lomba mirip calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut. Puluhan orang ikuti ajang ini sebagai cara untuk menggayat suara masyarakat. Jadi awareness seru-seruan di tengah situasi kampanye selalu tegang ya. Jadi kita memberi hiburan untuk masyarakat anak muda mengadakan lomba acara mirip Gibran. Sayang lagi ikuti. Riki warga Bekasi yang mengaku mirip Gibran sengaja datang untuk ikuti ajang ini. Dirinya mengaku jika tetangga dan teman-temannya selalu dibilang mirip Gibran. Ya ada pak, teman-teman. Ya udah lama pak. Kegiatan ini selain mengundang minat masyarakat untuk mendulang suara, tentunya juga diselingi dengan janji-janji manis para relawan demi memenangkan paslon presidennya. Damar Pamungkas, Isan Sori melaporkan untuk NET.